Oke Pak Sandi, tolong Bapak jawab pertanyaan pertama. Dengan kalkulasi pajak 40%, pajak PPH, pajak karyawan, pajak PPN, yang bisa mendekati 100% pajak, sebagai menteri dan sebagai pengusaha, apakah Bapak setuju dengan tarif pajak tersebut? Bapak harus menjawab dulu, karena itu yang paling inti dari pembicaraan ini. Terlalu tinggi, kalau itu diteruskan akan pasti mematikan bisnis perawisata. Yes or no? Itu dulu Pak jawab. Jadi Bang Hartman, kalau kita lihat bahwa revenue atau pendapatan yang dihasilkan dari bisnis ini, tentunya harus kita jaga dari segi keberlanjutannya. Pertama, jadi jawaban pertamanya yes. Yang kedua, berapa tidak penting pemerintah? yang mengambil. Berapa pemerintah mengambil? Karena ini berkaitan dengan penerimaan negara yang oleh undang-undang ini dilakukan desentralisasi fiskal kepada daerah. Dan daerah harusnya bisa menghitung. Kemarin saya melakukan perbandingan secara desktop dengan tim kajian di Kemenparekraf dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Maka final text untuk usaha, kalau kita sederhanakan semua yang harus dilakukan pemotongan, termasuk biaya-biaya yang selama ini boleh dibilang biaya tidak resmi, kalau mengadakan kegiatan seperti ini, apalagi Bang Hartman juga ada di bisnis ini, nah ini kita mengkaji ini antara 20 sampai 25 persen. Inilah yang menjadi standar. Oke, kita istirahat dulu. Jadi, dari Pak Sandi yang wajar itu adalah 20 sampai 25 persen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.